Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Bulbul Kofis Nah, hari ini edisi lebaran nih guys Edisi Idul Fitri Jadi, saya mau mengucapkan Mina Laidin Walfaizin Mohon maaf Laidin Batin Selamat melayakan Hari Raya Idul Fitri Bagi teman-teman subscriber yang muslim ya Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan Diterima oleh Allah SWT Amin, amin, ya Allah bala, amin Oke, karena hari ini adalah hari spesial bagi saya Bagi kita semuanya Saya akan mereview salah satu die case Yang spesial juga guys Di hadapan saya ini sudah ada Nissan Skylinismo 400R Keluaran dari Ignition Model Jadi, ini adalah salah satu die case Yang saya tunggu-tunggu nih guys Jadi, buka PO-nya itu sekitar bulan April 2021 Jadi, sudah satu tahun ya Baru rilis dan Bukan baru rilis ya Baru saya terima ya Jadi, mungkin rilisnya ini di bulan Kalau nggak salah di bulan Febru Eh, Maret ya Maret 2021 Kalau nggak salah ya Tapi, saya terimanya itu di bulan April, awal April ya Jadi, saya baru sempat review sekarang ya Ini saya nggak sabar ya guys Ini salah satu die case yang saya bilang Eh, best catch saya ya Tangkapan terbaik saya di tahun 2022 ya Kalau tahun lalu saya bilang Pembelian terbaik saya adalah Toyota MR2 keluaran dari Yespico ya Waktu itu ya Jadi, kalau yang tahun ini adalah Nissan Skylin Nah, ini Saya waktu itu ikut PO itu Di tempat yang memelio itu Di harga Rp. 675 Karena ini Yang regulernya Itu harganya Rp. 590 Kalau misalnya Jadi, ini Rp. 675 Karena dia dapat figure guys Figurnya Mr. Matsuda Nah Ini keren banget guys Asli guys Ini Karena saya tunggu-tunggu ya Jadi, warnanya itu warna silver ya Dapat figurenya itu figure metal gitu guys Dia Bukan bahan resin sih kayaknya ya Bahan-bahan metal gitu ya Dan ini penambakannya guys Keren ya Perpaduan warna mobilnya itu silver Kemudian Sininya itu saya suka banget ya Warna biru gitu Terkesan mewah ya Oh iya Ini die case ya guys Bukan yang resin ya Kalau ignition resin itu Warna ininya Boxnya itu coklat ya Coklat kalau gak salah ya Kalau gak salah bener Igmodel.com ya Ini dia Bagian belakangnya guys Ignition model Jadi Ini Nismo R33 GTR 400R Dan lihat detailnya Detailnya cakep banget guys Tuh Ignition itu gak pernah salah guys Apalagi ini Ini yang saya tunggu-tunggu Nismo R400R ini Velg-nya juga bagus ya Lihat detail-detailnya cakep ya Keren-keren-keren Dan Kalau igni itu 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 Salah satu die case Yang favorit saya juga Dan dia itu Apa namanya Detailnya bagus guys Detailnya bagus Yang Cuma satu Kekurangan igni itu Mahal Karena igni itu PO-nya itu Sudah di atas 500 Ini Ini Masih mending guys Dulu itu Waktu awal-awal igni Ngeluarin Kan igni itu Biasanya ngeluarin Resin itu Di Skala 1.18 Dan 1.18 sama 4.3 Dan itu Harganya Mahal-mahal Maksudnya Di atas 2 juta Semuanya Nah Waktu itu Dia pertama kali Ngeluarin Skala 1.64 Itu GTR R35 Nah Harganya Satunya Itu Sudah di atas Hampir 1.5 juta Kayaknya Awal-awal Dia ngeluarin Skala 1.64 Nah Sekarang-sekarang Sudah Lumayan Murah Maksudnya Sudah Lebih Terjangkau Harganya 500-an Sampai 600 Ya Oke lah Daripada 1.5 juta Mendingan Sekarang Dan Detailnya Bagus Saya Suka Ikni Keren Keren Asli Keren Tapi Ada Juga Ikni Yang Harganya Di bawah 500 Biasanya Second Jadi Escorpri Teman-teman Biasanya Jual Di Bawah 500 Waktu itu Saya pernah Dapat Harga Malah Waktu itu Ada Event Di tempat Om Willi Tengah Om Eko Teman Saya Lepas 3.5 Itu Saya Beli Igni Gila Igni Di bawah 400 Sudah Ambil Keren Asli Oke Ini dia Mobilnya Kemudian Ini Figurnya Figurnya Mr. Matsuda Jadi Figurnya Itu Dia Bilang Bahan Metal Cuma Dia Tidak Diwarnain Jadi Satu Warna Aje Baru Butuh Agin Warna Warna Metal Dan Metal Tidak Figurnya Mr. Matsuda Keren Asli Keren Asli Taruh Matsudanya Sini Dia Kelihatan Kurus Figurnya Apa Dia Lagi Diet Nah Ini Langsung Aje Saya Compot Dari Base Bawah Dia Pake Satu Baut Nah Ini Dia Guys Gila Keren 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 Kalau Kalian Berminat Susah Harinya Di Tokped Tidak Ada Di Tokped Saya Cari Teman Teman Saya Posting Di Facebook Saya Cari Tokped Punya Saya Belum Dateng Tidak 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 Teman Sabar Kalau Mau Menyari Yang Ini Makanya Saya Bila Ini Tidak 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 Keren Jadi Nismu 400R Itu Dulu Saya Pernah Punya Merk Dari Kyoso Warnanya Itu Kuning Merah Sama Hitam Cuman Tidak 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 Kenapa Kenapa Saya Jual Semuanya Waktu itu Agak Nyesel Jadi Saya Pengen Cari Lagi Ada Sih Jual Di Toppet Cuman Akhirnya Baru Mau Beli Ulang Warna Merah Muncul PO Yang Gini Langsung Saya Batalin Nunggu PO Setahun Setahun Nunggu Ini Keren Nggak Sia Sia Oke Guys Ini Dia Tidak Rolling Kalau Ignition Bisa Saya Bilang Hampir 90% Mungkin 100% Tidak Ada Rolling Jadi Memang Dia Miniatur Model Bukan Hot Wheels Atau Yang Istilahnya Toys Yang Harus Wajib Rolling Cuman Miniscale Itu Yang Rolling Menurut Saya Ada Merk TLV Kemudian Ada Lagi Mini GT Lalu Kyoso Juga Rolling Dan Mungkin Merk-merk Lainnya Keren Maksudnya Yaudah Kita Simak Foto-fotonya Nanti Saya mau Foto-foto Dulu Juga Maksudnya Nah, ini adalah perbandingan dengan mobil truk flatbed Inno Tiny punya saya, yang sell ya. Jadi, skalanya seperti ini guys ya, skala perbandingannya, jadi keren ya, asli keren banget ya. Nah, enaknya nggak rolling kan nggak meluncur ke bawah, jadi aman nggak meluncur, jatuh ke lantai, patah gitu, jadi aman ya. Nah, keren-keren, ini nggak akan saya jual ya. Saya masih menungguin lagi satu lagi yang Nissan Skyline R32 Ignition juga, warna putih guys, itu dapet figur juga. Invoice-nya belum nongol ya, mungkin barangnya juga belum rilis ya. Eh, barangnya harusnya sudah rilis di Hong Kong ya. Cuman, entah kenapa Om Wilyu belum datang barangnya. Yaudah lah, tungguin aja guys ya. Itu keren juga, asli, keren juga itu. Nah, nggak sabar nih, mau nunggu barangnya datang. Oke guys, gimana pendapat kalian nih, mengenai Ignition ini ya. Nah, ini akan saya kasih skor aja guys ya, karena harganya sih cukup mahal ya, Rp. 675.000. Cuman, harga seperti itu, saya dapet kualitasnya Ignition, bagus banget ya, terus dapet figur juga. Dan, kalau saya skor itu, kalau menurut saya worth it ya, karena saya suka banget mobilnya, kemudian Ignition juga ya, mereknya Ignition Model juga. Dan, di foto juga cakep-cakep sih. Jadi, menurut saya worth it ya, cuman saya akan kasih skor dia itu, menurut saya ya, saya akan kasih skor 9 guys. 9 dari sini. Kalau teman-teman berminat, agak susah mungkin cari barangnya sekarang ya, di marketplace udah agak susah. Mungkin kalau suatu saat kalian nemu, udah pasti harganya di atas Rp. 675.000 ya, mungkin bisa kena Rp. 700.000, Rp. 7,5.000. Karena ini barangnya yang masuk mungkin nggak banyak ya, saya. Jadi, sabar aja, sabar aja yang mudah-mudahan kalian dapet ya. Atau mungkin punya teman di Hongkong atau di Jepang atau di mana gitu ya. Jadi, bisa nitip kalau ketemu nitip. Mendingan nitip sih deh, pada beli barang udah di goreng gitu ya. Oke guys, sekian aja video saya kali ini guys ya, mengenai Nissan Skyline R33 Nismo, 400 R ya, keluaran dari Ignition Model ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya guys, sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.